Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, selamat datang di channel kami. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberi keberkahan dalam setiap langkah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan kisah inspiratif dari Anton Medan, seorang mantan tokoh dunia hitam yang menemukan hidayah dan jawaban hidupnya setelah masuk Islam. Anton Medan yang dulunya dikenal sebagai sosok kontroversial dengan kehidupan yang penuh diku, akhirnya menemukan kedamaian dan arah hidup setelah memeluk Islam. Dalam video kali ini, Anton Medan akan berbagi cerita tentang berjalanannya menuju cahaya Islam, perubahan besar yang dialaminya, dan bagaimana Islam memberikan jawaban atas setiap pertanyaan hidupnya. Mari kita simak bersama kisah penuh inspirasi ini. Judul Anton Medan Ungkap Kehidupan Setelah Masuk Islam Semua ada jawabannya Anton Medan meninggal dunia Sebelum meninggal, Ramdan Effendi atau Anton Medan ungkap kehidupan setelah masuk Islam. Anton Medan meninggal dunia di kediamannya di kawasan Pondok Rajek, kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 15 Maret 2021. Salah satu hal yang paling disoroti dari perjalanan hidup Anton Medan adalah saat ia memutuskan menjadi mu'alaf dan berpindah agama. Seperti apa kisah mu'alaf Anton Medan selengkapnya, simak video ini. Anton Medan mengakui bahwa perubahan yang drastis dalam hidupnya didasarkan pada agama. Ia mengaku mempelajari berbagai agama, diantaranya Islam Aliran Muhammadiyah dan NU. Lantaran merasa bahwa Islam merupakan agama terbaik. Ia pun mantap untuk menjadi seorang mu'alaf. Karena agama, saya waktu itu di Cipinang. Itu kan pertama saya belajar dengan orang Muhammadiyah, kasus periuk tahun 1984. Terakhir 4 tahun belajar di NU. Yang saya carikan perbandingan agama, mana yang menurut saya yang terbaik. Setelah saya tahu Islam yang paling terbaik, saya pilih Islam. Ujarnya yang dilansir dari kanal Youtube iNews Magazine. Anton Medan mengemukakan bahwa dirinya ingin bertaubat dan menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Hidayah itu macam-macam. Dan karena kawin, ada karena lingkungan. Kalau saya memang bertaubat, saya ingin cari agama yang terbaik. Dan benar sebagai pedoman hidup. Menurut Anton Medan, Islam merupakan agama yang menyediakan segala jawaban atas persoalan hidup. Ketika saya hidup di dalam satu agama Islam, semua ada jawabannya. Kesulitan apapun ada jawabannya dalam Islam. Jadi, kata jiwa dan batin ketika saya Islam, saya bisa mengekspresikan apa yang saya mampu. Lebih lanjut, ia juga memberikan pesan kepada orang Tionghoa yang hendak menjadi muhal. Menurut Anton Medan, berpindah agama, janganlah didasari dorongan lingkungan atau karena ingin menikah saja. Namun, harus keinginan kuat untuk belajar. Begitu juga orang yang memilih agama. Kalau pindah agama karena lingkungan, karena kawin hasilnya hampir-hampir katakan nol besar. Orang mu'alaf seperti Tionghoa, ketika masuk Islam, kalau dia memang cita-citanya mau baik, mau jadi manusia yang bermanfaat, bukan karena kawin atau lingkungannya, tapi dia belajar. Itulah sepenggal cerita Anton Medan ketika dia sudah masuk Islam. Dia merasakan betul perubahan besar dalam hidupnya sebelum dia meninggalkan dunia ini. Dari kisah perjalanan hidup Anton Medan ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah penting. Yang pertama, yakni terkait hidayah Allah datang kepada siapa saja. Tak peduli seberapa gelap masa lalu seseorang, hidayah Allah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Anton Medan adalah bukti nyata bahwa pintu taubat selalu terbuka lebar bagi siapapun yang mencarinya dengan hati yang tulus. Yang kedua, kekuatan iman dan keikhlasan. Setelah masuk Islam, Anton Medan menunjukkan bahwa dengan iman yang kuat dan keikhlasan hati, seseorang bisa menemukan jawaban atas segala pertanyaan hidupnya. Islam memberikan pedoman dan ketenangan yang sejati. Hikmah yang ketiga yang bisa ketepetik adalah mengenai perubahan adalah suatu hal yang mungkin. Kisah ini mengajarkan kita bahwa perubahan menuju kebaikan selalu mungkin. Tidak ada kata terlambat atau memulai hidup baru yang lebih baik. Selama kita berusaha dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, pentingnya ilmu serta amat. Anton Medan menekankan betapa pentingnya mencari ilmu dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan kita untuk selalu belajar dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam perbuatan yang baik. Itulah tadi beberapa hikmah yang bisa kita ambil dan petik dari perjalanan spiritual Anton Medan. Mudah-mudahan kisah beliau dapat menjadi inspirasi kita untuk selalu berbuat baik dengan sesama terlebih untuk agama. Allahu'alam misawa, demikianlah kisah inspiratif tentang Anton Medan yang menemukan kedamaian dan jawaban hidup setelah memeluk Islam. Semoga kisah ini memberikan kita semua pelajaran berharga dan menginspirasi untuk selalu mencari hidayah, meningkatkan iman, dan berbuat kebaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.